Informasi pertama saudara seorang anak perempuan berusia 5 tahun menjadi korban pemerkosaan di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban mengalami infeksi dan terluka parah hingga harus mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit. Seorang anak perempuan yang masih berusia 5 tahun diperkosa oleh tetangga ayahnya. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak ke rumah ayahnya yang memang sudah pisah tempat tinggal dengan ibunya. Saat hendak bertemu dengan ayahnya, ia menjadi korban pemerkosaan oleh terduga pelaku berusia 27 tahun. Korban diperkosa di sekitar tempat tinggal ayahnya. Usai pulang dari bertemu ayahnya, ibu korban mendapati kecurigaan karena putrinya mengeluarkan darah saat buang air kecil. Awalnya korban tidak mau mengaku, hingga akhirnya ia bercerita. Kini ibu korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematang Siantar. Dan korban telah dilakukan visum di rumah sakit umum daerah Jasamen, Saragi. Seminggu usai kejadian, korban masih terluka hingga harus mendapat perawatan intensif dari pihak medis. Polisi saat ini telah memeriksa ibu dan ayah korban, serta memeriksa beberapa orang saksi lainnya. Sedangkan terduga pelaku juga masih terus diinterogasi terkait motif kejahatannya. Yang jelas, dugaan terhadap siapa pelakunya sudah disampaikan oleh pihak pelapor. Namun tentunya dalam proses pemeriksaan, kami harus mendalami kebenaran atas informasinya disampaikan oleh saksi pelapor maupun saksi-saksi lainnya. Visum sudah kita lakukan, Bang, ya? Visum sudah, tadi dari pihak keluarga juga sudah di rumah sakit dan sudah dilaksanakan visum. Pihak kepolisian berjanji akan memberikan pendampingan sikis kepada korban dengan mengajak dinas terkait agar korban tidak mengalami trauma.